Baik, selamat datang dan selamat bergabung Berjumpa lagi di mata kuliah kita di pertemuan ke-6 Itu mata kuliah komunikasi data Pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang data link layer Nah, jadi materi kali ini membahas data link layer Sebelum ke data link layer ini kita membahas yang pertama itu Data link layer ini posisinya ada di mana Nah, sebelum membahas ke data link layer Kita membahas dulu yang namanya OC layer Di mana OC ini kepanjangannya Open System Interconnection Yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual Nah, di mana OC ini merupakan standar koneksi pada komputer Yang memang diciptakan untuk memenuhi satu tujuan Di dalam komputer tersebut Nah, daftar OC ini ada 9 Namun di sini saya membutkan ada 4 ya Yang pertama ada physical layer Yang kedua data link layer Yang ketiga network layer Dan keempat transport layer Nah, jadi data link layer itu Yang akan kita bahas itu Dia posisi kedua Dari lapisan di dalam OC layer Nah, jadi yang masuknya Data link layer itu Dia posisi kedua Maksudnya ada yang pertama itu ada 7 ya Ada 7 yang pertama ada physical Ini disebut OC Ini OC di dalam komputer tersebut Ada pertama lapisan pertama itu physical Kedua data link Nah, jadi yang kita berfokus kepada data link ini Nah, tujuan kita mempelajari ini apa? Nah, nantinya kita memahami Bentuk di dalam OC itu Dan di dalam jaringan itu Data link yang masuk itu seperti apa? Itu tujuannya kita membahas Data link layer pada pertemuan kali ini Nah, data link layer itu Merupakan lapisan kedua dari bawah Dalam model OC Yang dapat melakukan konversi Frame-frame jaringan Yang berisi data Yang berisi data Yang dikirimkan menjadi Bit-bit mentah Agar dapat diproses oleh lapisan fisik Nah, jadi maksudnya disini Data link layer itu Itu adalah Data yang dikirimkan itu Yang sudah dirubah menjadi bit-bit Dimana kan data itu kan Di dalam komputer harus dirubah Ke dalam bit Supaya bisa diproses Nah, jadi data-data bit-bit mentah itu Itulah yang dirubah oleh data link Sehingga dapat diproses oleh lapisan fisik Nah, data link layer ini Fungsinya untuk apa? Yaitu bertanggung jawab Dalam membuat frame Flow control Koreksi kesalahan Dan pen-transmission ulang Terhadap frame yang dianggap gagal Nah, itulah fungsi dari data link layer ini Nah, jadi dari fungsinya ini Bisa kita simpulkan bahwasannya Data link layer lah yang sangat berpengaruh Di dalam pengkoreksian kesalahan Atau pengkoreksian data Di dalam jaringan komputer tersebut Nah, data link layer Data link service Yaitu data link layer melakukan Dua layanan dasar Yang pertama Data link ini memungkinkan lapisan atas Untuk mengakses media Dengan menggunakan teknik seperti framing Nah, jadi inilah dia Lapisan paling teratas Yang pertama mengakses media Di saat untuk pengiriman data tersebut Nah, kemudian Mengendalikan bagaimana data itu Ditempatkan kepada media Dan diterima dari media Menggunakan teknik seperti media Akses kontrol dan error detection Nah, jadi itu dari Kerjaan daripada data link service ini Istilahnya itu Dalam data link layer adalah Di sini ada sebuah gambar Dari gambar ketiga ini Yang sebelah kiri ini bisa Kita lihat Ada bentuk OC Yang pertama ini ada network Ada media Ada node Ada frame Nah, kita lihat Keterangannya Kalau frame Itu data link layer itu Data link layer PDU Atau Protokol data unit Output dari protokol Yang berbeda di setiap layar Nah, jadi PDU itulah Yang dibuken dari Tempat data link layarnya Yang merubah Untuk output dari protokol Yang berbeda-beda pada setiap layar Kemudian ada node Node ini Yaitu perangkat jaringan Yang terhubung ke media umum Ya Kalau dia media Media Sarana fisik Untuk membawa signal data Kalau jaringan Dua Atau lebih node Yang terhubung ke media umum Nah, jadi Tetap dia data link Namanya data link Yaitu Melinkan dari data-data Yang akan kita Kirimkan Nah Istilah dalam data link layar itu Adalah setiap hubungan Antara perangkat Menggunakan media berbeda Nah, misalnya Di sini antara PC dan router Mungkin Anda memahami Yang namanya router Itu namanya link internet Kalau antara PC dan router Kalau router yang terhubung Itu router ke satelit Ya Nah Kalau dia router Dia dihubungkan ke dalam satelit Kalau letter terhubung Nekabel ke router terakhir Nah, jadi itu dia Bentuk data link Yang dibuat Dan yang sering kita jumpai Nah, sebagai pakai IP perjalanan Dari PC ke laptop Itu akan dikemas Ke dalam frame internet Ya Diproses Dan kemudian Dikemas ke dalam frame Data link baru Untuk menyeberangi link satelit Nah, untuk link akhir Paket akan menggunakan frame Data link Nekabel dari router ke laptop Nah, jadi dalam membuat Sebuah Mengering ke suatu jaringan itu Jadi dalam komunikasi data Misalnya kita akan Menghubungkan suatu router Nah, router ini fungsinya Untuk menghubungkan Ke dalam satelit Ya Nah, ini istilah Dalam data link layer Nah, kalau data link layer service Nah, misalnya Anda perhatikan Di gambar yang sebelah kanan ini Protokol pada layer 2 Ya Itu menentukan Ekapulasi dari paket Ke dalam frame Dan cara untuk Mendapatkan paket Engkapsulasi Dan menotipkan Setiap media Nah Teknik yang digunakan Untuk mendapatkan frame Dan menotipkan media Disebut Metode media Akses kontrol Nah, jadi Ibaratkan ini Ada internet connection Ya Untuk internet connection ini Menghubungkan Ini misalnya ada LAN header Ada LAN trailer Ini paketnya Nah, jadi Di sini ada Dia menghubungkan Dia menonatipkan Setiap media Kalau dia transfer Off frame Ya Nah Di sini Ada data link layer service Misalnya Ini physical layer Posisi kedua tadi kan Data link layer itu Ada di Lapisan kedua Nah, misalnya Ada ini paket data Yang dikirim Nah, jadi Kalau dari sini Untuk menghubungkan Ke jaringan layar itu Ada suatu penghubung Yang digunakan Kedalam Penghubung yang akan kita buat Misalnya Kalau dihubungkan Untuk Router Nah, kalau misalnya Laptop dengan laptop Itu digunakan LAN ya Tapi kalau LAN Dengan internet Sudah menghubung Dengan internet Nah, jadi Kalau rotor itu Disambungkannya lagi Kemana Itu dimasukkan Kedalam Satelit Nah, jadi Inti dari Pembelajaran materi Kali ini Kita diajak Memahami Sebenarnya Lapisan-lapisan Di dalam Jaringan Dan bentuk-bentuk Jaringan yang Sering kita jumpai Itu biasa Kalau belajar Di jaringan komputer Pendalamannya itu Anda itu Mengenali yang namanya Bentuk-bentuk Jaringan Namun di sini Di dalam komunikasi data Yang fokusnya itu adalah Fungsi dari data link Layar itu Sebenarnya Dialah yang mengatur Dari Keseluruhan Informasi Atau penyeluruhan data Kedalam jaringan Nah Apakah jaringannya itu Melalui Misalnya untuk Router Atau dari router Ke satelit Jadi data link Itulah dia Yang menyaring Data tersebut Dan juga Menerima data Yang akan Diterima oleh Suatu komputer Itulah inti Dari pembelajaran kita Untuk hari ini Oke Nah jadi Saya harap Anda bisa memahami Materi kita kali ini Jika ada Yang perlu Anda Pertanyakan Silahkan Berikan pertanyaan Anda Sekian Yang bisa Saya berikan Kita sambung Untuk menunggu depan Sampai disini dulu Terima kasih Sampai jumpa di video